Ada pemadangan berbeda di tanggal 22 Oktober 2019 kali ini. Seluruh staf ASN ataupun polisi lalu lintas yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Jabar, Kantor Sistem Bandunggal Satu Atap, Samsat Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menggunakan baju muslim ala santri bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Petugas yang mengadakan baju muslim tersebut petugas keamanan, petugas kasir, dan polisi yang bertugas di Samsat Cibadak. Petugas lelaki menggunakan sarung dan peci, sementara perempuan mengenakan kerudung dan baju panjang layaknya santriwati. Pemandangan unik tersebut membuat warga yang sedang antri untuk membayar pajak kendaraan ataupun melakukan perpanjangan surat kendaraan terlihat heran. Warga berpendapat peringatan Hari Santri kali ini sangat unik dan bagus, pasalnya jarang sekali pegawai yang menggunakan pakaian muslim. Harus nama tiap hari atau begitu ya? Harus nama tiap hari ya? Agus nama. Agusnya. Tapi emang kalau udah dikasih seragam kayak gitu mah, ya emang peraturannya begitu kan? Iya, gitu. Unik bu ya. Karena peduli mungkin di hari santri ini bu ya. Bagus sih. Beda gitu. Jadi identik dengan muslim gitu kan, sebagian, hampir sebagian besar di Indonesia ini kan muslim. Jadi untuk kelihatan muslim muslim ini sangat bagus sih. Sangat bagus ya. Akang mau bayar apa? Bayar itu pengasahan ganti kaleng, mana tau? Bukan ganti kaleng. Ya, Kang, di harapan sendiri terhadap hari santri ini, ya, Kang, berharap itu berapa? Ya, mudah-mudahan sih untuk perbulannya itu diusahakan atau semuanya sekali untuk perusahaan lagi mu. Enggak harus hari santri terus gitu. Mudah-mudahan aja setiap satu minggu sekali atau sebulan sekali adalah kembusan hasil peri ini. Hari santri diperingati secara nasional setiap tanggal 22 Oktober tiap tahunnya. Pada tahun 2019 ini, hari santri mengangkat tema siar dan syair perdamaian dari para santri. Budi Setiawan, Bandung TV.